Hai guys, gimana kabar kalian? Kalian baik dan sehat semua kan? Gak kerasa sekarang kita sudah mulai memasuki pertengahan bulan puasa nih guys Oh iya, ngomong-ngomong tentang puasa, kalian tau gak sih arti puasa itu apa? Jadi, puasa merupakan suatu kegiatan yang meniadakan atau menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun hal-hal yang memang menyebabkan puasa itu batal Puasa sendiri dimulainya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Walaupun puasa terlihat berat, tapi sebenarnya puasa itu punya banyak manfaat kesehatan tubuh kita loh Kalian penasaran kan apa aja manfaatnya? Kalau kalian mau tau, yuk ikutin kita terus Yang pertama, mengontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin Pada sebuah penelitian, membuktikan bahwa berpuasa dapat mengontrol gula darah sehingga mengurangi seseorang beresiko diabetes Berpuasa dalam jangka panjang maupun pendek punya tujuan dan manfaat yang sama Yaitu untuk mengurangi asupan nutrisi sehari-hari Sehingga membatasi asupan kolori dalam mengurangi resistensi insulin Dari penurunan resistensi insulin tersebut dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin Sehingga memungkinkan glukosa dalam airan darah dapat lebih efisien untuk masuk ke dalam sel-sel di tubuh Selanjutnya yang kedua Meningkatkan kesehatan sehingga mengurangi peradangan Peradangan terbagi menjadi dua Yaitu peradangan akut dan juga kronis Peradangan akut merupakan proses kebalan imun yang normal untuk melawan infeksi yang masuk Namun peradangan kronis merupakan gambaran dari masalah kesehatan yang lebih serius Pada beberapa penelitian, menemukan bahwa puasa dapat menurunkan tingkat peradangan Dan juga dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh Yang ketiga Meningkatkan kesehatan jantung Teman-teman, kalian tahu nggak sih Kalau gaya hidup seperti berpuasa ternyata terbukti lho dapat bermanfaat dalam kesehatan jantung Pada sebuah penelitian, mengungkapkan bahwa berpuasa dalam 8 minggu dapat mengurangi kadar kolesterol LDL sebesar 25% Dan juga triglycerida darah sebesar 32% Ada juga penelitian lain yang dilakukan pada 4.629 orang Mengaitkan puasa dengan resiko arteri koroner Serta resiko diabetes yang jauh lebih rendah Yang merupakan faktor resiko utama dari penyakit jantung Yang keempat, meningkatkan fungsi otak dan mencegah gangguan neurodegeneratif Teman-teman, tadi kan kita sudah tahu kalau puasa dapat membantu meredakan peradangan Nah ternyata selain itu, puasa juga bisa membantu mencegah gangguan neurodegeneratif Sebuah penelitian pada hewan melaporkan bahwa puasa dapat melindungi kesehatan otak Dan juga dapat meningkatkan pembentukan sel saraf untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif dari otak Secara khusus, penelitian pada hewan tersebut menunjukkan bahwa puasa dapat melindungi dan meningkatkan hasil untuk kondisi seperti penyakit Alzheimer dan juga Parkinson Namun, masih dibutuhkan banyak lagi penelitian untuk mengevaluasi efek puasa terhadap fungsi otak manusia Yang kelima, penurunan berat badan dengan membatasi asupan kalori dan meningkatkan metabolisme Pada beberapa penelitian, menemukan bahwa puasa jangka pendek dapat meningkatkan metabolisme Dengan meningkatkan kadar neurotransmitter neropinefrin Yang dapat meningkatkan penurunan berat badan Selain itu, ternyata puasa juga lebih efektif daripada pembatasan kalori Dalam meningkatkan kehilangan lemak sekaligus menjaga jaringan otot Sekian untuk video kali ini Semoga apa yang kami informasikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kita di Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa kembali